Intro I'm gonna play another game Jadi terakhir skornya itu adalah 2-2 Nah kita lanjut ke game berikutnya Focus and Find Thea dan Yos Nanti kita akan tampilkan Sebuah gambar A picture Di dalam picture ini ada 6 kata There's 6 words yang harus kalian temukan Kalian akan diberikan waktu 30 detik Untuk menemukan 6-6 kata tersebut Setelah 30 detik selesai Gambar itu akan menghilang Billy dan Sally akan tanya Thea, Yos, katanya apa saja Oke? Oke Jawaban kalian taruh di chat zoom Oke Private ke saya Kalau ngan ntar bisa nyontek Setiap 1 jawaban yang tepat Nilainya 1 point There's a maximum of 6 points in this game Ready? Here we go T-30 second T-20 second Mencari-cari Waduh Cari-cari Ayo ada di mana Lihat ke pohonnya Lihat ke mana-mana 6 5 4 3 2 1 Zero Siapa itu? Siapa itu? Itu suara siapa? Aku kok Itu suara siapa? Itu suara siapa? Itu suara siapa? Itu suara siapa? Gambar kan bisa di zoom Iya Kita lihat aja langsung jawabannya ya Oke Mereka masing-masing dapet satu kayaknya Sisanya Suara Ini dia jawabannya Oh iya Astaga Bloom Ada di pohon tengah atas Lalu ada Vine Oh vine Di pager Ya ampun Terus ada Vine mine Ada garden Di pohon-pohon jagung Terus ada dig Di pumpkin Hah? Dig Asa Lalu ada farm Di terong Terong atau apa itu ya? Yang kanan bawah Terakhir ada seed Ini Kesukaannya Pastor Jeffrey Astaga Anak halogi yang beliau sering pakai Dalam Ya ampun So Kalian berdua hanya berhasil menjawab Bloom Ya gak apa-apa It's okay Ini berarti persaingan cukup ketat ya Berapa skornya Sally? 3-3 3-3 Persaing Pembuatan lagu fokus ini Yang pertama kali Saya kontek Itu adalah Thea Secara Thea Itu adalah Salah satu Co-songwriter Dari lagu fokus Teh cerita dong Di balik lahirnya Lagu ini Lagu fokus ini pertama kali Kita bikin Karena waktu itu Kita lagi ngumpul Di JPC office Bareng Cirebka Juga kan Rika Yusuf Lukman Yes Lagi nulis songwriting session Untuk album Brighter ya Kalau gak salah Kita bertiga Jadi semua dibagi kelompok kan Dan kita bertiga ada di satu kelompok Dan kita mencoba nulis Lagu ini Lagu fokus ini Tapi waktu itu Bener-bener kayak Disa dibilang Versi draft gitu ya Kan lagunya tidak terpilih Untuk masuk album Yaudah Akhirnya kita Udah lama Beberapa lama Dibiarkan gitu aja Setelah itu Billy yang kontek duluan Sambil tak tokan Untuk revisi lagu ini Bridge-nya juga diganti lagi Liriknya beberapa Diganti juga Dan itu juga Gak sempat ketemu ya Pokoknya lewat voice note gitu lah Sebelum pandemi Sebelum pandemi Udah memanfaatkan voice note ya kita Terus Dari tektakan itu Beberapa lama Ilang lagi juga tuh Sempet terpending beberapa lama juga Nah begitu Billy kontek lagi Udah langsung ngajakin Untuk rekamannya Dan itu udah Mulai-mulai pandemi ya Bill ya Iya bener Solusinya adalah Rekam dari rumah masing-masing Nah singkat aku dulu Singkat aku waktu itu Kayak kita masih mau tes dulu kan Kayak gimana nih hasilnya Kalau dari rumah Bukan di studio Yaudah akhirnya kita coba Janjian ada gitu ya Mau nyanyi dimana Harmoni tapi lebih ini tau Lebih di Aku sih lebih kebantuan sama Sally deh Segala sesuatu yang biasanya terjadi di studio Atau di sebuah Jam session lah Itu semua gak bisa dilakukan Dilakukannya via WA Yang voice note Ini jujur ya Teh Selama ini Semua lagu direkam di studio It's really A nerve-wracking experience Tetapi ternyata Lumayan It pays off I really love The song Hasilnya oke banget Dan itu semua juga Gak lepas dari Campur tangan Joshua Nathaniel Yang membuat musiknya Dari Bandung Dengan luar biasa Sekali Ingat gak dulu Lagi saya contact Tentang Lagu Focus ini Ingat banget Ingat juga detail Karena di dalam Satu date juga Aku sempat sharing About Music production juga Gimana Terus akhirnya Di project ini Kobil kontek Waktu itu Di bulan Maret akhir Sekitar tanggal 20-an Sekian gitu Kobil kontek aku Untuk bikin lagu ini Terus Akhirnya Bener Itu saya posisi Udah di Surabaya tuh Maret doku Iya bener Udah di Surabaya Kobilnya juga Sudah ngungsi Iya dan Waduh Gimana nih caranya Mau Kan biasanya studio gitu Kalau rekaman Pada umumnya Pasti ada hubungannya Mas studio ini Kita harus mobile Tersingkat cerita Mobil akhirnya Ngirim lirik Dengan lagunya Ini first time Aku mengerjakan Project single Dan First time juga Mengerjakan project single Di rumah Jadi Di double Double situation gitu Double pressure gak? Iya lumayan Sangat banget Awalnya kan Karena aku sekarang Masih kuliah juga Belum tentu nih Kayak Wah kau pilih Dengan beberapa karyanya Digarap oleh orang-orang Yang luar biasa juga Sebelumnya Ketika aku yang Negang misi terinfo Apakah aku bisa? Kenapa Fokus ini juga sangat Mening banget Buat aku Karena Tuhan mau perbesar Kapasitas kita gitu Dan ketika Joshua Melihat Dari liriknya Dari Guide songnya Kalau kita Fokus Untuk Kemuliaan nama Tuhan Kan Spread goodness buat Orang-orang yang lagi Merasakan pandemi Seperti ini gitu Iya bener Di sisi itu yang Di sisi itu yang Jadi Kayaknya egois banget Untuk kayak mikirin Ah mungkin saya gak bisa lah Akhirnya aku Ambil Dan aku Try to be perfect aja Karena Kalau kita excellent Pasti Tuhan juga tolong lah Apapun Strugglesnya kita Try your best lah Maksudnya ya Ya try your best Bener Try to be perfect Jika Tuhan Eh Try my best Try your best That's right I'm so impressed sih Dengan Pemilihan sound Joshua The key of Music arrangement Adalah sebenernya nguling Dan Yos Investasi waktu banget ya Dari soundnya tempat Semua bekerja keras Dengan luar biasa Yos You did your Heart Luar biasa Thea juga amazing Yos saya udah bilang kan Pas Thea kasih data vokal Gila dia kasih data vokal Gak tau berapa kali Thea nyanyi dari depan Sampai belakang Berapa kali Thea? Berapa track? Berapa belas ya? Berapa belas? Berapa belas? 19 kalau gak salah Bener gak? 19 atau 16 ya? Lupa sih aku Pokoknya banyak Banyak sih Banyak banget Dan itu Sangat membantu Kita kan nyanyi duet Gimana ceritanya Billy nyanyi Thea nyanyi Terus bisa ketemu Bisa barengan Pas gitu Penyebutannya Lafalnya Lengkok-lengkoknya Dan Dari 19 track Thea itu sangat membantu Karena kita ambil Comot-comot-comot yang pas Dengan suara Saya Jadi dipasin Dan akhirnya Seperti Yang semua teman-teman Berserah dengar It's amazing Bagaimana teknologi ini Sangat membantu kita Sepertinya Tuhan tuh sudah Meng-equip Setiap dari kita Sebelum pandemi ini terjadi Diberikan Facility Diberikan knowledge Pastor Kenny Sempet kotbah Di JPCC kemarin Bahwa hikmat tuh ada Dimana-mana Termasuk di Youtube Termasuk di internet Dan I learn so much Selama pandemi ini Dan akhirnya kita bertiga Semua Yang semuanya juga belajar Akhirnya kita bisa Muncul dengan sebuah lagu Yang hopefully Yang jadi berkat Buat orang-orang banyak Dan video liriknya Sudah Ada di Youtube Sudah Badan nonton video liriknya Sudah Sudah dong Really love it Elika Suka banget Elika emang luar biasa Elika ini emang yang bikin Dia yang bikin artwork Sama Apa Video lirik Even dari Move the mountains Sama Joshua Artono Sekarang Kita collab lagi Sama dia Di project ini So Elika Great job Thank you banget Thank you Elika Thank you Elika Kita akan Main games lagi Thank you